Kita wali informasi pertama, pemirsa di Picus, Sahur, Anderu, dua kelompok pemuda beda kampung di Polewaliman dan Sulawesi Barat terlibat perkelahian. Ironisnya dalam peristiwa ini memakan korban jiwa. Satu orang tewas akibat ditikam senjata tajam jenis badik. Polisi yang tiba di lokasi langsung membekuk pelaku dan menyita senjata tajam. Untuk menghindari aksi balas dendam, polisi lakukan mediasi antar kedua kampung dan sejumlah personil disiegakan di lokasi. Perkelahian antar kelompok pemuda ini terjadi di desa Tanga-Tanga, Kecamatan Tinambung, Rabu, Dinihari. Dua kelompok pemuda beda kampung ini saling kejar dan baku-pukul akibat tidak terima dengan adanya sahur on the root yang dilakukan di salah satu kelompok pemuda. Ironisnya dalam peristiwa tersebut memakan satu korban meninggal dunia akibat ditikam menggunakan senjata tajam jenis badik. Korban berusia 19 tahun ini tewas ditikam di bagian dada. Aparat kepolisian dari Tim Sus Laguna Polres Polewali Mandar yang tiba di lokasi langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Satu pemuda terduga pelaku berusia 18 tahun akhirnya berhasil dibekuk saat bersembunyi di rumah kerabatnya. Selain itu, polisi juga menyita senjata tajam jenis badik yang digunakan untuk menusuk korban hingga tewas. Pelaku kemudian diamankan di Mapolsek untuk menjalani pemeriksaan, sementara polisi juga memeriksa sejumlah saksi. Menurut kasat reskrim Polres Polewali Mandar, Ibtu Igustibagus Wardana, pelaku yang menusuk korban sebanyak dua kali diketahui punya dendam sebelumnya dengan kelompok pemuda dari kampung lainnya yang menggelar sahur on the road. Informasi dari masyarakat, di sekitar pukul tiga lewat sepuluh menit menjelang waktu untuk bersahur. Menurut informasi dari warga bahwa terjadi penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi, kami bersama tim dari Polsek di Mambung, bersama-sama ke TKP, untuk melihat kondisi langsung di sana. Sementara yang kami amankan, untuk keduga pelaku berinisial KM, awal mula konologis ini terjadi percecohkan pada saat sahur on the road antara kedua kelompok. Sedangkan untuk menghindari adanya aksi balas dendam, aparat kepolisian melakukan mediasi. Untuk kedua belah pihak, sejumlah aparat kepolisian juga masih disiagakan di lokasi. Dari Polewali Mandar, Huser Sainal, Aidius melaporkan. Terima kasih.